kita lebih ke depannya amin samsung kan dengan event yang banyak yaaah itu tidak berdoa apa guys apa nih apa nih apa dong apa musik hebat musik tahun depan punya rumah masing-masing hebat musik tahun depan punya rumah masing-masing waduh abang waduh abang melihatmu bahagia satu hal yang terindah kita pernah ada kita mau nyaman dulu silahkan yang pastinya yang sudah datang lini aku ada anak baru juga lini lini nonton oh itu tuh udah restu banget berarti yaa apa tuh sampe disebut jadi anak kayaknya aku waktu masih pacaran sama gilem tuh aku gak pernah disebut anak deh sampe pas udah nikah baru disebut anak berarti kang sulai sama natali udah setuju banget yaa aku takut jawab aku takut jawab nanti aa sama lindanya marah biar mereka aja yang jawab yaa kalau gitu berarti dia salah jawab aku seneng aja kalau lini bunda kangen oh udah gitu mirip lagi kan sama kamu kan katanya gitu yaa aku sih ngeliatnya mirip kalau aku ngeliatnya kayak ini apa tulang virus-virusnya gitu loh kunci jadinya ya rasa iya iya benar bisa aku pergi begitu saja mampu kaku bertahan tanpa hadirmu sayang Tuhan sampaikan rindu untuknya masih jelas teringat pelukanmu yang hangat seakan semua tak mungkin menghilang kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan tak tersisa tak tersisa lagi waktu bersama mengapa masih ada sisa sisa rasa didadak di saat kepergi begitu saja mampu kaku bertahan tanpa hadirmu sayang Tuhan sampaikan rindu ucuknya Tuhan sampaikan rindu ucuknya Tuhan sampaikan rindu ucuknya terima kasih 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 iya mantannya sering mantannya mantannya itu kayak bilang jadi dia sering mendapatkan informasi tentang Rezeki Febian dari mantannya Sebenernya itu tuh kayak konsep, apa namanya tuh, hipnotis sebenernya. Karena selalu ada iki, 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 jadi milih gue gitu. Oh tapi berarti mungkin dia cuma nunggu iki lepas behel aja, penantiian berharga. Nah terus pas di acara pertama kali ketemu juga, kayak pas ngeliat dia tuh gitu doang, kayak oh gitu. Makanya dia bilang kamu tuh pertama kali ketemu itu jutek banget gitu. Gue cerita sama bokap, dan bokap belum pernah cerita sama, belum deket sama Lini lah, belum cerita-cerita segala macem. Terus bokap gue bilang gini, bilangin deh ke Lini, tanya katanya. Pernah gak berandai-andai kayak bisa sama lu katanya sama gue gitu. Dan aku, dan gue sama Lini pernah cerita, cuma ngobrol-ngobrol gitu. Aku tuh pernah bercanda padahal, katanya tuh bercanda kayak ke Jiva, jadi gue tuh dicoblangin sama Jiva juga. Jiva terus kayak, kayaknya gitu kocak ya orangnya, kayak gitu-gitu. Tapi semuanya tuh berkesinambungan. Begitu pun banyak hal gue yang ada sanggut buatnya sama dia gitu, yang tidak bisa saya ungkepan. Karena itu deep sekali. Gue bisa nangis kesini. Gak betul. Ya you know, kemarin cerita tempatnya dong buat my mom kan. Terus udah mau dengerin ceritaku, udah mau jadi tempat lu kesaku. Kan aku jadi melo lagi, males lah. Udah jadi tempat lu kesaku, sudah menjadi tempat senang aku, sudah mau nemenin aku disini juga. Kita punya masa lalu yang sama, maksudnya kita berdua kehilangan seseorang yang sangat berhasil dalam hidup kita. Jadi terimakasih sudah bisa saling isi. Terimakasih sudah menjadi versi terbaiknya Rizky Sabian. Terimakasih sudah menjadi orang nomor satu yang selalu men-support. Terimakasih sudah selalu menyempatkan waktu. Kalau sudah sempat, walaupun aku tahu kamu sesibuk apa, aku juga tahu aku sesibuk apa. Tapi kalau misalnya kita punya waktu bener-bener, kalau kita punya waktu yang senggang, kita selalu kayak, yaudah sini aku temenin kamu, yaudah kamu sini aku temenin gitu. Sampai jumpa.